Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah amal ba'ad Baiklah pada hari ini insyaallah kita akan masuk pada pembahasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Usul Fiqh Pertumbuhan Usul Fiqh tidak terlepas dari perkembangan hukum Islam Sejak zaman Rasulullah s.a.w. sampai pada masa tersusunnya Usul Fiqh Sebagai salah satu bidang ilmu pada abad ke-2 Hijriah Di zaman Rasulullah sumber hukum Islam hanya ada dua Yaitu Al-Quran dan Sunnah Apabila muncul suatu kasus Rasulullah menunggu turunnya wahyu yang menjelaskan hukum tersebut Apabila wahyu tidak turun Maka beliau menetapkan hukum kasus tersebut melalui sabdanya Yang kemudian dikenal dengan hadis atau sunnah Dalam menetapkan hukum dari berbagai kasus di zaman Rasulullah Yang tidak ada ketentuannya dalam Al-Quran Para ulama Usul Fiqh menyimpulkan bahwa Ada isyarat bahwa Rasulullah menetapkannya melalui ijtihad Hal ini dapat diketahui melalui sabda Rasulullah s.a.w. Bila bersabda Sesungguhnya saya adalah manusia biasa Apabila saya perintahkan kepadamu suatu yang menyangkut agamamu Maka ambillah iya Dan apabila aku perintahkan kepadamu sesuatu yang berasal dari pendapatku Maka sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa Hasil ijtihad Rasulullah ini secara otomatis menjadi sunnah sebagai sumber hukum dan dalil bagi umat Islam Dalam beberapa kasus Rasulullah s.a.w. juga menggunakan kias ketika menjawab pertanyaan para sahabat Misalnya beliau menggunakan kias ketika menjawab pertanyaan Umar ibn Khotob Tentang batal Tidaknya puasa seseorang yang mencium istrinya Rasulullah ketika itu bersabda Apabila kamu berkumukumur dalam keadaan puasa Apakah puasamu batal Ya kata beliau Umar menjawab Tidak apa-apa Tidak batal Maka Bila bersabda Maka Teruskan puasamu Rawahul Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud Rasulullah dalam hadis ini Menurut para ulama usufik Mengkiaskan hukum mencium istri dalam keadaan berpuasa dengan Hukum berkumukumur bagi orang yang berpuasa Jika berkumukumur tidak membatalkan puasa Maka mencium istri juga tidak membatalkan puasa Cara-cara Rasulullah dalam menetapkan hukum inilah yang menjadi bibit munculnya ilmu usufik Karenanya Para ulama usufik Menyatakan bahwa Usufik ada bersama dengan hadirnya fiqh Yaitu sejak zaman Rasulullah S.A.W Bibit ini semakin jelas di zaman prasahabat Karena wahyu Dan sunnah rasul tidak ada lagi Sementara persoalan yang mereka hadapi semakin berkembang Para tokoh mujtahid Yang termasyur Di zaman tersebut Antara lain Umar Ibn Khotab Ali Ibn Abi Talib Dan Abdullah Ibn Mas'ud Dalam berajetihad Umar Ibn Khotab seringkali mempertimbangkan Kemaslatan umat Dibanding sekedar menerapkan Nas secara zuhir Sementara tujuan hukum Tidak tercapai Misalnya Demi kemaslatan rakyat Yang ditaklukkan pasukan Islam Di suatu daerah Umar Ibn Khotab menetapkan bahwa Tanah di daerah tersebut tidak diambil pasukan Islam Melainkan dibiarkan digarap oleh penduduk setempat Dengan syarat setiap panen harus diserahkan sekian persen kepada pemerintahan Islam Sikap ini Diambil Umar Ibn Khotab Didasarkan atas Pemikiran bahwa Apabila tanah pertanian di daerah itu Diambil pemerintah Islam Maka rakyat daerah tersebut Tidak memiliki mata pencarian Yang akibatnya bisa memberatkan beban negara Para ulama usufik berpendapat bahwa Landasan pemikiran Umar Ibn Khotab ini Adalah demi kemaslatan atau maslah Kemudian Ali Ibn Abi Talib juga melakukan ijtihad Dengan menggunakan kias Yaitu mengkiaskan hukuman orang yang Meminum khumar Dengan hukuman orang yang Melakukan qazaf Menuduh orang lain berbuat zina Alasan Ali Ibn Abi Talib adalah Bahwa seseorang yang mabuk Karena meminum khumar Akan mengigau Apabila ia mengigau Maka ucapannya tidak bisa dikontrol Dan akan menuduh orang lain berbuat zina Hukuman bagi pelaku qazaf adalah 80 kali daerah Oleh sebab itu Hukuman orang meminum khumar Sama dengan hukuman menuduh orang lain Berbuat zina Perkembangan permasalahan di zaman sahabat ini Memerlukan upaya ijtihad yang semakin luas Kemudian Selain mertebarnya Para sahabat di berbagai daerah Yang saling berbeda budaya Ini mempengaruhi para sahabat Dalam menetapkan hukum Akibatnya dalam kasus yang sama Hukum di satu daerah dapat berbeda dengan di daerah lainnya Perbedaan hukum ini Berawal dari perbedaan cara pandang Dalam menetapkan hukum pada kasus tersebut Di zaman tabi'in Permasalahan hukum yang muncul pun semakin kompleks Pratabi'in melakukan ijtihad di berbagai daerah Islam Di Madinah muncul berbagai fatwa Berkaitan dengan berbagai persoalan baru Sebagaimana yang dikemukakan Sa'id ibn al-Musayyab Di rak muncul Al-Qamah ibn Waqas al-Laits Dan Ibrahim al-Nakhai Di Basrah muncul pula Mujtahid Di kalangan tabi'in Seperti Hasan al-Basri Titik tolak para ulama tersebut Dalam menetapkan hukum Bisa berbeda Yang satu melihat dari sudut masalahat Sementara Yang lain menetapkan hukumnya Melalui kias Ulama Sufiq Irak Lebih dikenal dengan penggunaan ro'yu Dan setiap kasus yang dihadapi Mereka berusaha mencari berbagai ilatnya Sehingga dengan ilat ini Mereka dapat menyamakan hukum kasus Yang dihadapi dengan hukum yang ada nasnya Sikap ulama Irak ini Bukan berarti meninggalkan sunnah Rasulullah Tetapi sikap itu Mereka ambil karena Sangat sedikit sunnah Rasulullah Yang bisa mereka temukan Ada pun para ulama Madinah Banyak menggunakan hadis-hadis Rasulullah SAW Karena mereka Dengan mudah dapat melacak sunnah Rasulullah Di daerah tersebut Disinilah awal perbedaan dalam Mengistimbatkan hukum Di kalangan ulama fiqh Akibatnya Muncul tiga Kelompok ulama Yaitu Madrasah Al-Iroq Madrasah Al-Kufah Dan Madrasah Al-Madinah Penambahan ini Menunjukkan perbedaan cara Dan metode yang digunakannya Dalam menggali hukum Pada perkembangan selanjutnya Madrasah Al-Iroq Dan Madrasah Kufah Lebih dikenal dengan sebutan Madrasah Al-Ra'i Sedangkan Madrasah Al-Madinah Dikenal dengan sebutan Madrasah Al-Hadis Setelah itu Muncul Para Imam Mujid Tahid Khususnya Imam Mazhab Yang empat Yang pertama Nu'man Bin Sabid Yang dikenal dengan Nama Imam Abu Nifah Yang kedua Malik bin Anas Yang lebih dikenal dengan Sebutan Imam Malik Yang ketiga Muhammad bin Idris As-Syafi'i Yang lebih dikenal dengan Sebutan Imam As-Syafi'i Yang keempat Imam Ahmad bin Hanbal Masing-masing Imam Merumuskan metode Usufi'i sendiri Sehingga terlihat Dengan jelas Perbedaan Antara satu Imam Dengan Imam lainnya Dalam Mengistimbatkan hukum Dari Al-Quran Dan Sunnah Imam Abu Nifah Mengimukakan Urutan Dalil Dalam mengistimbatkan hukum Sebagai berikut Pertama Al-Quran Kemudian Sunnah Kemudian Fatwa Yang didasarkan Atau kesepakatan Prasahabat Kemudian Fatwa Pratabi'in Yang sejalan dengan Pemikiran mereka Kias dan istihsan Imam Malik Disamping berpegang Kepada Al-Quran Dan Sunnah Juga banyak Mengistimbatkan hukum Berdasarkan Amalan penduduk Madinah Akan tetapi Imam Malik Juga banyak Menolak Mengamalkan Sunnah Apabila terjadi Pertentangan Sunnah Dimaksud dengan Al-Quran Kemudian Muncul Imam Syafi'i Dengan metode-metode Ejtihadnya Dan Sekaligus Buat pertama kali Membukukan Ilmu Sulfiq Yang Dibandingi dengan Dalil-dalilnya Kitab Sulfiq ini Ya Yang disusun Beliau Beliau beri nama dengan Ar-Risalah Kitab ini Disusun Berdasarkan Kazanah Fikih Yang ditinggalkan Para sahabat Tabi'in Dan Imam Imam Mujutahid Sebelumnya Imam Syafi'i Berupaya Mempelajari Secara Asyik sama Perdebatan Yang terjadi Antara Ahlul Hadis Yang bermakas Di Madinah Dengan Ahlul Ra'i Di Irak Dari kedua Aliran ini Imam Syafi'i Berusaha Untuk Mengkompromikan Pandangan-pandangan Kedua Aliran tersebut Serta Menyusun Teori-teori Usufik Dalam Kitabnya Ar-Risalah Imam Syafi'i Berusaha Mempelajarkan Pendapat Yang suhi Dengan Dan Pendapat Yang Tidak Suhi Setelah Melakukan Berbagai Analisis Dari Pandangan Kedua Aliran Irak Dan Madinah Berdasarkan Analisisnya Inilah Dia Membuat Teori Usufik Yang Diharapkan Dapat Menjadikan Patokan Umum Dalam Mengistimbatkan Hukum Mulai Dari Generasinya Sampai Ke Generasi Selanjutnya Kandungan Kitab Ar-Risalah Ini Pada Masa Sesudah Imam Syafi'i Menjadi Bahan Pembahasan Para Ulama Sufiq Secara Luas Pembahasan Mereka Ada Yang Berbentuk Mensyarah Atau Menjelaskan Secara Luas Apa Yang Dikemukakan Imam Syafi'i Dalam Kitabnya Itu Tanpa Mengubah Atau Mengurangi Apa Yang Ada Dalam Kitab Tersebut Juga Ada Yang Melakukan Pembahasan Bersifat Analisis Terhadap Pendapat Dan Teori Imam Syafi'i Dengan Mengemukakan Aspek-aspek Kekuatan Dan Kelemahan Teori Imam Syafi'i Dan Terkadang Mengemukakan Pendapat Yang Berlawanan Dengan Pendapat Imam Syafi'i Misalnya Ulama Sufiq Tetapi Mereka Menambahkan Metode Atau Teori Lainnya Yaitu Istisan Dan Uruf Dalam Mengistimbatkan Hukum Ulama Sufiq Malikiyah Juga Melakukan Hal Yang Sama Yaitu Menambahkan Ijma Ahlul Madinah Atau Kesepakatan Penduduk Madinah Karena Status Ijma Ahlul Madinah Menurut Mereka Merupakan Sunnah Yang Secara Turun Temurun Laksanakan Sejak Zaman Rasulullah Sampai Ke Zaman Mereka Ijma Ahlul Madinah Tersebut Tidak Diterima Imam Syafi'i Sebagai Salah Satu Dalil Dalam Menetapkan Hukum Islam Disamping Itu Ulama Sufiq Malikiyah Juga Menambahkan Metode Istisan Masalah Mursalah Yang Keduanya Ditolak Oleh Imam Syafi'i Dan Metode Sadu Zari'ah Para Imam Mazhab Dari Keempat Mazhab Tersebut Sepakat Dengan Dalil-Dalil Yang Dikemukakan Imam Syafi'i Yaitu Al-Quran Sunnah Jima' Dan Kiyas Tetapi Masing-masing Mazhab Menambahkan Metode Istimbat Hukum Lainnya Seperti Yang Dikemukakan Diatas Dalam Analisis Para Ahli Usufikih Kontemporer Seperti Hussein Hamid Hassan Dari Berbagai Metode Yang Dikemukakan Para Imam Mazhab Diatas Ulama Usufik Shafi'iyah Ternyata Menerima Metode Uruf Masalah Musalah Dan Salah Zari'ah Akan Tetapi Mereka Menolak Metode Istisah Dan Ijimah Ahlul Madinah Karena Dipandang Tidak Dapat Dijadikan Sebagai Salah Satu Metode Dalam Mengistimbatkan Hukum Islam Terlepas Dari Perbedaan Pendapat Di kalang Usufik Termasuk Di kalangan Imam Mazhab Yang Empat Tentang Berbagai Metode Ejitihad Yang Ada Para Analis Usufik Menyatakan Bahwa Pada Masa Keempat Imam Mazhab Tersebut Usufik Menemukan Bentuknya Yang Sempurna Sehingga Generasi Generasi Sesudahnya Cenderung Hanya Memilih Dan Menggunakan Metode Yang Sesuai Dengan Kasus Yang Mereka Hadapi Pada Zamannya Masing-masing Semoga Bermanfaat Nasru Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaat